Senin pagi, Ormas Raja Wali menggeruduk kantor Bupati Tanja Barat untuk melakukan aksi demonstrasi. Kedatangan para demonstran ini guna mendesak agar Sekda Agus Sanusi, selaku Ketua Pansel Nas, mengeluarkan hasil job fit terhadap jabatan SLO 2. Dimana akibat lamban pengeluaran hasil job fit tersebut dinilai mengganggu roda pemerintahan di lingkup pemikap Tanja Barat. Aksi demonstrasi yang dilakukan selama satu jam yang dilakukan oleh Ormas Raja Wali tidak menemui titik terang. Pasalnya Sekda Tanja Barat Agus Sanusi, selaku Ketua Pansel Nas tidak berada di tempat, dikarenakan ada kegiatan di kota Jambi. Para demonstran ini hanya dapat bertemu dengan Kepala BKPSDM Tanja Barat Gatot Suwarsono, yang ditunjuk mewakili Sekda Tanja Barat Agus Sanusi. Dalam orasi tersebut, Ketua Ormas Raja Wali Sudirman mengatakan, pihaknya mendesak Sekda Tanja Barat Agus Sanusi agar melaksanakan dan pengukuhan hasil job fit terhadap jabatan SLO 2. Dengan adanya keterlambatan pelantikan SLO 2 ini, roda pemerintahan dinilai menjadi terhambat dalam melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah. Pasalnya tercatat ada di tahun 2021 dan tahun 2022 mendatang, terdapat 13 orang jabatan SLO 2 memasuki masa pensiun. Sudirman menilai kinerja Ketua Pansel lamban dalam hal mengambil keputusan terhadap hal tersebut. Karena Sekda sebagai Ketua Pansel, sepertinya menghambat visi-visi pemerintah daerah. Kenapa kita katakan begitu? Dikarenakan ini kan tugasnya Sekda sebagai Ketua Pansel. Nah ini sepertinya dia lambat bekerja, lambat bekerja tentang hasil job fit yang berapa bulan yang lalu. Sekemungkinan hampir 2 bulan sudah ya kan. Nah disini kami sangat tidak terima, batang hari sudah selesai, provinsi Jambi sudah selesai. Jadi bagaimana Tanja Barat ini? Kalau Sekda seperti ini, Sekda ini saya kasih tahu, beritahu ya kepada media, Sekda ini tidak pernah meninggalkan kantor. Malahan dia, kalau dimana bupati, disitu yang dia duduk. Tapi pada hari ini kita mengadakan aksi, mereka tidak menghadiri aksi tersebut dan tidak menyampaikan. Kehadiran kami disini dari Orma cuma meminta. Sekda, kalau Anda telah melaporkan, mana pembuktiannya? Laporannya kapan dan tanggal berapa? Sementara menyambut orasi dari Ormas Raja Wali, Gatot Suwarsono selaku kepala BKPSDM Tanja Barat, tak mampu berbuat banyak. Pasalnya permintaan demonstran ini merupakan kewenangan dari Ketua Pansel yakni Sekda Tanja Barat Agus Sanusi. Sehubungan dengan ini saya sampaikan, Pak Sekda itu selaku Ketua Pansel. Terus terang, saya pun bagian dari yang di-Jokfit. Saya bagian dari yang 28 Ketua Pansel itu. Jadi saya juga kewetangan nanti ini berada di Bapak Sekda. Saya hanya bicara batas itu saja. Karena Pak Sekda Ketua Pansel dan saya juga bagian dari yang di-Jokfit.